musik 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 dompetku ketinggalan di bandara sana pada Jakarta malam ya musik boleh saya ikut kerja musik 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 stop dulu, pak itu tuh kenal mau berangkat musik musik kamu boleh hubungi dia saya boleh bawa nama Kakak ya boleh 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 oh ok Loh, tekadku sudah bulat ini untuk melancong, mencari pengalaman dan tantangan baru di negeri tetangga, Malaysia. Nih, lihat, aku sudah sampai di pos lintas batas negara, atau biasa disebut PLBN. Tepatnya di PLBN Aru, Desa Sebunga, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Wih, mewah banget ini pos lintas batasnya. PLBN ini beresmikan 17 Maret 2017 lalu. Berdiri megah di atas lahan seluas kurang lebih 9 hektare. Kalau dari kota Singkawang, PLBN Aru ini yang paling dekat untuk masuk ke negeri jiran Malaysia. Ia iki masu eyo. Bapak mau kemana? Pak, kalau mau lintas perbatasan, mau ke sebrang, emang sini jalannya, Pak? Iya, Pak. Oh, iya. Ada kendaraan yang sampai di sana, Pak? Ada, Pak. Langsung nunggu di sana. Oh, kendaraan di sebelah mana, Pak? Lurus saja, Pak. Nanti kendaraan ada nunggu di depan. Oh, iya, iya. Makasih info-nya, Pak. Yuk, sama-sama. Aku hampir ditinggal, Lur. Bisa gagal impianku jadi TKI. Eh, stop dulu, Pak. Stop dulu. Pak, itu tuh kendaraan mau berangkat. Itu mau nyebrang, Pak. Tahan dulu, Pak. Eh, eh, stop. Stop dulu, Pak. Stop, stop. Stop dulu, Pak. Stop dulu, Pak. Itu. Itu kendaraan itu dua mau berangkat, Pak. Bapak tenang dulu. Tenang dulu, Pak. Nanti kalau saya ketinggalin gimana? Bapak ada bawa paspor. Ada, Pak. Selengkap, Pak. Boleh saya lihat. Boleh saya lihat. Coba saya periksa dulu. Jadi ini alur untuk memeriksa kendaraan, Pak. Kalau Bapak mau melintas ke sebrang, Bapak harus masuk lewat dalam. Pemeriksaan orang ada di dalam, ya. Walah, salah, Tuh. Maaf, yo, Pak. Aku salah nanyanya. Oh, iya. Gak apa, Pak. Malah tanya kendaraan. Bukan cara melintas. Masa berlaku dokumennya. Ah, sedih, Pak. Ini, Pak. Habis, aku deg-degan. Maklum. Pertama kali soale. Oh, gitu ya, Pak, ya? Iya. Nanti Bapak didampingi nih sama Bang Markus. Bapak ke dalam dulu, ya. Sesuai prosedur, ya, Pak. Iya, iya, Pak. Silahkan ke dalam, Pak. Iya, iya, maaf, Pak. Oke. Maaf, ya, Pak. Iya, sama-sama, Pak. Maaf, ya, Pak. Maaf, ya, jadi nge-repotin nih. Sebelum melintas ke Malaysia, syarat utamanya harus sudah divaksin booster. Pak, Bu, aku taat aturan pemerintah kok. Nih, buktinya layak berpergian, toh. Sekarang, aku bisa masuk ke bagian imigrasi. Kalau semua aman, paspori bakal dicap. Sambil ditanya juga, toh, apakah perluannya pergi ke Malaysia? Yuk, aku jawab aja. Mau melancong. Mantep, toh, aku. Gak apa-apa, biayanya? Loh, nanti, Pak, ya? Wih, makasih, Pak, ya, makasih. Akhirnya, aku diizinkan masuk ke negeri jiran Malaysia. Malaysia, gundul datang, Iki. Loh, aku di luar negeri, Iki, Loh. Setelah menempuh perjalanan, kurang lebih 3 jam dari pos perbatasan, Sampai juga aku di kota Kucing, bagian Sarawak. Seneng banget aku, lor. Tak lihat-lihat, ternyata kotanya tidak jauh beda dengan Jakarta, yuk. Wih, sore, Iki, lor. Aku istirahat dulu, yuk. Buat siapin tenaga untuk besok, toh. Ternyata, bingung juga, yuk. Di negara orang, mau kerja di mana? Lawang gak ada kenalan sama sekali, lor. Jadi, nih, cuma celingak-celinguk, Iki. Tapi, aku gak patah semangat. Eh, pagarnya buka sendiri. Baru aja nyampe Kucing, mosok udah digangguin demit. Maaf loh, Hatok Demit. Aku cuma nupang istirahat. Aku Iki orang baik. Bener deh, suwer. Dari mana, Bang? Maaf. Nih, pintu bisa buka sendiri. Oh, guna remote, Bang. Oh, pakai remote? Dari mana? Siapa, Pak? Oh, saya gundul, Bang. Dari Indonesia. Oh, Indonesia? Iya. Banyak teman saya di sana. Bisa saya bantu, Pak? Biasanya orang ke rumah ketua kampung, ada masalah, lalu ke sini. Oh, rumah ketua kampung? Iya. Baru baca? Tadi saya kecapaian aja sih istirahat di sini. Oh, gak apa-apa, Pak. Istirahat di sini kaget. Anu, pungpung di sini rumah ketua kampung. Iya, saya bang Boy, bang Gundul, ya? Gundul, Bang Boy. Apa bisa di bantu, Pak? Ada informasi gak? Apa ada keluarga atau kawan yang cari-cari tenaga, Bang? Saya dari Indonesia. Habisan duit. Oh, gak apa-apa. Kalau habisan duit, kamu bisa kerja di sini. Ya, carinya, kerjanya di waterfront ataupun toko-toko di sekitar waterfront. Di sana, di kedai-kedai ada? Ada. Biasanya mereka butuh pekerja kalau waktu libur begini. Sekarang kan musim panen. Panen ikan. Jadi, kamu bisa jumpa Abang Doi untuk panen ikan di kerambak dia. Abang Doi orangnya? Abang Doi. Di dekat waterfront. Berarti, besok lah, aku cari Abang Doi, aku juga cari kerja di, apa? Waterfront. Waterfront. Terambak Abang Doi. Oh, iya, iya. Tuh, lor. Kalau niat kita baik, pasti ada jalannya. Pas banget. Langsung dikasih arahan sama ketua RT di sini. Makasih, Bang, infonya. Saya coba cari, ya. Tuh, lor. Mana aku haus, Siki? Eh, tapi ada banyak kelapa sih di sini. Tapi aku gak mau ambil kalau gak ada pemiliknya. Di cokol polisi Malaysia, bisa amsyong aku. Hei, Kak. Boleh, Kak, minta kelapa muda, Kak? Eh, boleh. Mari sini, Bang. Mari sini. Mari. Oh, iya, Kak. Makasih. Oke. Bener, Kak. Boleh minta kelapa mudanya, Kak? Eh, boleh. Silah. Ambil. Ambil sekali. Ya, ambil, Bang. Ambil. Ambil boleh. Ambil sekali. Asik. Boleh minta ternyata, lor. Kalau lagi gausan gini, memang paling pas minum air kelapa muda. Segernya polur. Kakak lagi cari kelapa untuk apa, Kak? Kak cari kelapa sebab Kaknya buat kue dekat dalam. Oh, buat kue? Buat kue, kue-mue dekat dalam. Aku bantuin, Kak. Ya. Maksudnya gitu. Oke. Abang, tolong saya ambil. Yang muda atau yang tua, Kak? Mana-mana pun boleh. Mudah atau tua pun boleh. Sambil itu, Kak buat kue dekat dalam. Oh, iya, Kak. Abang, tolong, Kak. Ambil ya. Iya, Kak. Makasih. Semoga aku bisa cicimin kuenya nanti, yoh. Tanaman dari suku aren-arenan ini serba guna, lor. Hampir seluruh bagian dapat dimanfaatkan. Kak, kelapanya segini cukup, Kak. Oh, iya, cukup. Oke, Bang. Yuk simpan dekat sana dulu. Oke, Bang. Ini nak tanya nih, abang punya nama ini siapa sebenarnya? Gundul, Kak. Gundul. Panggilannya macam mana? Panggil aja Gundul boleh. Dool boleh. Panggil Dool aja ya? Iya, Kak. Oke, Dool. Alang-alang Gundul, Dool nak tolong, Kak. Boleh tolong, Kak ambilkan daun pisang bagi tambahan dan daun pandan. Daun pisang? Daun pisang, daun pandan dan perahan santannya sekali. Oh, ini santannya diperah sekali? Diperah sekali. Jadi santan? Semuanya dekat sana. Jadi santan. Oh, iya, Kak. Untuk, Kak tambah buat kue. Semuanya dekat belakang iti-itinya. Nanti aku boleh cicip kuenya ya, Kak? Boleh gitu. Tolongin, Dool. Oke. Semuanya dekat belakang. Iya, Kak. Tolong ya. Iya, Kak. Makasih. Tenang, Kak. Di Indonesia, ini memang keahlianku. Aku dapat tugas ngupas kelapa. Minta alatnya dikasih jepitan kayak tanggi nih. Jadi, pakai alat penjepit seperti ini ternyata lebih mudah dan mengurangi resiko bahaya tangan terkena golok atau terkena selumbat. Selesai dibuka, langsung kita parut aja dengan kelapanya. Aku harus hati-hati. Salah sedikit, tanganku bisa langsung terluka. Sudah penuh nih, Baskomnya. Sekarang, tinggal ambil daun pandan dan daun pisangnya. Selain bisa jadi pewarna alami, daun pandan bisa bikin aroma kue jadi tambah sedap. Sama juga dengan daun pisang, lor. Aku sangat yakin kalau daun pisang ini dipakai untuk bungkus kue bikinan akak. Daun pisangnya untuk bungkus kue. Sedangkan daun pandannya dipakai untuk mengikat daun pisangnya. Ternyata, akak ina ini merupakan pembuat kue tradisional yang cukup terkenal di daerah kucing. Nah, kue yang akak bikin ini dikenal dengan nama kue bongkol. Semakin penasaran aku, lur, seperti apa yuk bentuk dan rasa kue bongkol? Kak, ini daun pisangnya. Satu lagi, minta pertolongan. Boleh kita ambil tanir lidi untuk kelapa yang punya lidi yang macam ini? Oh, iya. Kamu simpan dalamnya ya? Nanti saya buatin. Terima kasih, Duh. Saya buat dulu ya, Kak. Oke, disimpan dalam ya. Tinggal ambil daun kelapa yang kering, lalu serut sampai halus. Nah, potongannya sesuai ukuran, kurang lebih 4 cm. Sementara aku bikin lidi, akak mulai menyiapkan bahan-bahan kue bongkol. Salah satunya, membuat santan kelapa yang tadi ku parut. Hasil parutanku mantap, Kak. Bundul gitu loh. Kak, lidinya sini cukup, Kak? Oke, cukup, cukup, cukup. Bagi dekat akak, Duh. Oh, iya. Oke. Ada yang bisa dibantu lagi nggak, Kak? Oh, rasanya tidak. Tapi, Duh, kamu boleh istirahat dulu. Tengok macam mana. Nanti akak perlu, akak panggil. Boleh? Oh, iya, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Tengok. 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 Santan sudah selesai. Sekarang, tinggal adonan intinya. Tuang air ke dalam panci. Setelah itu, masukkan tepung beras secara perlahan-lahan. Sebagai penambah cita rasa, boleh tambahkan garam secukupnya. Aduk merata, dan jangan ketinggalan daun pandannya, supaya aromanya makin harum. Masak adonan dengan api kecil aja, yuk. Supaya nggak gosong. Kalau sudah mengental begini, jadi mirip bubur sum-sum, yulur. Yowes, langsung diangkat sebelum gosong. Tapi, ini belum selesai, karena nanti kuenya harus dikukus. Air untuk mengukusnya juga ditambahkan daun pandan, lur. Sambil menunggu pengukusnya panas, kita mulai isi ke daun pisangnya. Pertama, masukkan gula merah secukupnya. Lalu, adonan kue bongkol yang baru dimasak. Dan terakhir, beri santan. Bungkus yang rapi. Jangan lupa, tusuk pakai lidi. Kue bongkolnya sudah siap dikukus, nih, lur. Lama mengukusnya, kurang lebih 15 menit. Dan pastikan posisinya berdiri, yuk. Supaya isiannya tidak tumpah. Melihat bahan dan cara membuatnya, mengingatkanku pada kue tradisional kas Nusantara, lur. Kue panas membuat warna daun pisang berubah. Tapi ini juga yang bikin aroma kas daun pisang keluar. Bikin kue semakin legit rasanya. Dan ini dia hasilnya. Kue bongkol khas kucing Sarawak, Malaysia. Aromanya sedap banget, lur. Aku semakin penasaran sama rasa kue bongkol ini. Kucoba dulu, lur. Teksturnya lembut banget. Begitu masuk mulut, langsung lumer. Dan mak gliser ketenggoroan, lur. Kalau di Indonesia ini, ada di Jawa namanya bubur sung-sung. Jadi, ini sama persis. Cuman ada yang dibungkus-bungkus, ada yang nggak dibungkus. Begitu pesan, baru dibungkusin. Untuk rasanya juga sama, karena bahannya sama, ya. Tepung beras, santan kelapa, dan juga gula Jawa. Atau gula apong kalau di Malaysia sini bilang. Bedanya cuman kalau di Indonesia, itu santannya dia direbus dengan daun pandannya. Jadi harumnya dia lebih dapet. Kue bongkol ini biasanya ramai dijual saat memasuki bulan puasa. Iki hari-hari biasa cukup sulit menemukannya. Aku yuk beruntung bisa merasakan kue bongko bikinan akak ina ini jauh sebelum bulan puasa. Oh iyo, aku masih dengan tujuan awalku. Mencari pengalaman, mengadu nasib di negeri jiran. Coba aku tanya akak. Kalau aja, dia bisa bantu mencarikan pekerjaan untukku. Kak, ada enggak saudara atau kawan kakak yang butuh-butuh tenaga gitu untuk bantu-bantu kak? Ada, enggak juga. Jangan. Kendul, kamu boleh hubungi dia. Kamu cakap dengan dia yang akak perkenalkan. Jadi memang ada banyak yang diperlukan untuk tenaga. Weh. Saya boleh bawa nama kakak ya? Boleh, boleh, boleh. Kamu sebut dia nama kak. Dia tahu. Wah, rezeki aku iki lor. Doain aku yuk lor. Berbekal alamat yang diberikan akak Ina, aku pun menyusuri jalanan di Taman Desa Wira ini yang masih di daerah Kucing, Sarawak. Apa benar yuk di sini tempatnya? Tapi kok perumahan kaya ini yuk? Aku masih berpikiran positif kalau alamat yang diberikan akak Ina benar adanya. Benar sini rumahnya kak Anuah? Iya. Benar di sini butuh tenaga? Iya, iya. Kak Ina ada telepon tadi. Oh, Kak Ina sudah telepon? Sudah, sudah. Oh, iya, iya. Silah-silah masuk, Pak. Oh, iya. Syukurlah lor, aku dapat pekerjaan pertamaku. Ternyata, ini adalah tempat pembuatan Sarawak Layer Cake atau Cake Lapis Sarawak lor. Di sini, kue ini terbilang legendaris. Penasaran, toh, seperti apa cara bikinnya? Kalau begitu, ikutin aku terus lor. Ini soal, aku ditugaskan bikin adonan cake lapisnya. Semua bahan untuk adonan sudah tersedia nih. Komulai yor lor. Masukkan gula pasir, kental manis, pengembang, telur, dan tepung terigu. Aduk dengan kecepatan rendah dulu yor. Yang penting, semua bahan tercampur rata. Jika sudah rata, baru naikkan kecepatan mixernya. Aduk sampai mengembang lor. Penasaran juga? Coba taik cip adonannya. Weh, enak juga ternyata. Sudah halus dan mengembang nih. Barulah masukkan butter. Selain menambah rasa gurih, butter bisa bikin kue empuk dan lembut lor. Sesuai dengan namanya, Cik Lapis Sarawak, cara bikinnya pun, butuh berlapis-lapis adonan. Panggang adonan kurang lebih 5 menit lamanya. Setelah itu, adonan dikeluarkan dari oven, untuk ditekan pakai alat unik ini. Tujuan nih, untuk mengeluarkan udara di dalam kek. Selanjutnya, tuang kembali adonan di atasnya. Adonan kembali dipanggang lor. Lakukan berulang-ulang sampai loyang terisi penuh. Bikin kek lapis rawak ini, gak boleh sambil ngelamun lor. Soal tidak boleh telat mengeluarkan kek dari oven. nanti kek lapisnya bisa gosong. Kek lapis rawak punya variasi rasa lor. Bahkan mencapai puluhan rasa. Ada coklat, durian, asam manis, stroberi, keju, kopi, dan masih banyak lagi lor. Warna keknya pun, mengikuti rasanya. Dalam sehari, tempat ini mampu membuat 300 kek lapis. Pembuatannya dimulai, dari jam 5 subuh, sampai jam 1 siang lor. Oh iya lor, aku denger, kek lapis rawak ini, sudah ada sejak tahun 1800an. Berawal dari datangnya bangsa barat ke Malaysia. Nah, jika sudah mateng, setiap loyang dipotong menjadi 6 bagian. Barulah dibungkus, menggunakan plastik lor. Motifnya cantik-cantik ya lor. Inilah yang membuat unik kek lapis rawak ini lor. Yaitu motif pada bagian dalamnya. Ada motif batik, warna-warni, mutiara, dan masih banyak lagi. Biasanya, kek lapis rawak jadi hidangan manis, di hari raya Idul Fitri, ulang tahun, dan perkawinan lor. Coklat rata keknya sedap tak? Wih, cantik kali. Coba rasa dulu rasanya. Bentuknya aja udah, bikin air liurku, hampir menetes. Rasanya dulu. Bagaimana rasanya? Nyaman. Weh, ternyata lapis rawak ini, enak banget. Manisnya pas banget, untuk seleraku. Nah, yang kumakan ini, rasa pisang lor. Sebenarnya, ada mirip-mirip di Indonesia, tapi, ada sedikit perbedaan. Teman-teman, lapis rawak ini, enggak cuma warnanya yang keren, rasanya juga bervariasi. Kalau dibandingkan nih, di Indonesia, dia hampir dengan, lapis surabaya. cuman bedanya dia lebih lembut, dan teksturnya agak basah. Jadi, seperti lapis legit, tapi dia warna-warni. Itu istimewanya, lapis Sarawak ini. Beruntung banget, yuk aku, bisa terhibat langsung, membuat kek lapis Sarawak ini. Pengalamanku, membuat berbagai jenis kue, semakin bertambah lor. Aku juga, makasih banget ya, udah di, boleh bantu-bantu disini, bikin kue, lapis Sarawak ini. Jadi, aku mau selain tempat, kainah aja. Kasihnya tempat kainah, cuman berdua aja, sama makciknya. Tinggalkan mau gue cari disini. Aku pamit aja. Oke. Nanti, kasihan kainah. Aku pamit ya makcik, dan bangan wah. Terima kasih. Aku bener-bener mendapat banyak pengalaman baru, selama di Malaysia ini lor. Sekarang, aku mau istirahat di tempat kainah. Itu makcik sedang apa yuk? Makcik, kainah kemana makcik? Oh kainah tengah beli barang, beli ikan dekat pasar. mau masak-masak nih makcik? Iya, makanannya, akan dimasak sedap-sedap untuk gundur. Ini makcik masak apa makcik? Ini makcik nak buat sambal. Hah? Sambal, macam sambal belacan, pakai makan linut. Oh, linut? Iya saya. Apa itu makcik? Linut tuh, dia sejenis makanan orang Melanau. Dia boleh dikirakan macam ulam-ulaman, dia pakai buah asam payah, dia pakai belacan, pakai pusu, pakai gulang, cuka untuk buat sambal. Boleh saya bantu makcik? Oh boleh, silakan tolong makcik kupaskan. Ini buah asam payah. Oh, makcik mau masak lor. Cuma, nama masakannya asing di telingaku. Linut, sambal belacan. Tapi, semakin asing, semakin aku penasaran, dan ingin membantu makcik. Makcik sudah menyiapkan bahan-bahannya. Ada tepung sagu, cabai kering, gula, ikan teri, terasi, dan asam payah. Nah, makcik sedang sibuk mengurus cabai kering. Pasti untuk sambalnya nih. Sementara aku diminta makcik untuk kupas asam payah. Di Malaysia sini disebutnya asam payah. Ini kalau di Indonesia, ini adalah buah salak hutan. Jadi, pohnya hampir sama dengan pohon salak. Dia juga berumpun dan dia juga berduri. Nah, cuma bedanya, kalau salak, itu bijinya dia bisa dilepas. Tapi kalau untuk asam payah ini, bijinya dia nempel dengan daging buahnya. Nah, nih, kulitnya pun sama persis dengan salak. Kalau salak itu dia, ada tiga buah. Kalau asam payah cuma satu. bijinya dia lengket dengan daging buahnya. Dan rasanya masam dan ada sedikit kelat-kelatnya. Asam payah atau salak hutan ini memang pas banget kalau dipadu untuk membuat sambal. Salah satunya, sambal belacan. kata makcik, asam payah ini juga bagus untuk mencegah diare lulur. Makcik, apa yang bisa saya bantu lagi, makcik? Tolong ambil air panas, makcik nak bancoh itu tepung. Oh, iya, ya. Makcik. Nah, untuk mengolah linut ini perlu air panas yang benar-benar mendidih. Masukkan tepung sagu basah ke dalam wadah yang telah disiapkan. Lalu tuang air panasnya. Aduk sampai adonan tepung sagu kental dan kenyal. Teman-teman, jadi ternyata linut ini adalah hampir mirip kalau di Indonesia itu seperti papeda. Nah, kalau di Indonesia Timur mereka makannya pakai sayur kuah kuning ya, ikan kuah kuning yang rasanya agak asam. Tapi kalau di sini dia makannya pakai sambal belacan pakai asam payah. Jadi yang rasanya dia pedas, asin, dan asam. Jadi hampir mirip-mirip isinya hampir sama. Sekarang giliranku yuk makci. Aku haluskan cabai kering ini bersama dengan gula pasir. Ketika sudah mulai halus, baru masukkan ikan teri asinnya. Ini dipakai sebagai pengganti garam lor. Lalu masukkan belacan alias terasi. Terasinya ini dibuat dari ikan lor. Hmm aroma belacannya lumayan tajem ini. Setelah itu beri sedikit cukak. Aku ya sudah kebayang dimakan sama nasi panas mantep banget pasti lor. Setelah itu tuang sedikit air hangat. Dan yang terakhir masukkan asam payah. Teman-teman ternyata sambal teri atau ikan bilis ini rasanya gurih juga. Dan dia dengan campuran asam payah dia juga rasanya gurih pedas asin dan ada asam-asamnya. Jadi 11-12 sebenarnya dengan Pak Pedah Indonesia Timur kita. Ayo Mak kita makan Mak. Ayo langsung kita coba makan linut dan sambal belacannya. Hmm rasanya enak banget ternyata lor. Pedas asam asinnya sempurna dipadu dengan linut. disini linut biasanya dihidangkan pada sore hari sebagai cemilan. Tapi untuk di daerah perdalaman linut ini menjadi makanan pokok pengganti nasi lor. Jos gandos pokok eh linut dan sambal belacan ini. lor. Aku masih di negeri jiran Malaysia nih. Hari ini aku bekerja di kedai alias restoran lor. Oh iya, kali ini aku berada di lot 376 Kucing Malaysia. Seiyo, aku bantu buka kedainya dulu. Kenalin lor, ini pemilik kedainya. Namanya Pakcik Muhammad. Semua makanan di kedai ini dimasak langsung olehnya lor. Mantep lor. Gini-gini di tanah air, aku ya udah berapa kali kerja di warung makan lor. Jadi pelayan pernah, sampai kerja di bagian dapur, sudah pernah kucoba. Jadi, yuk aku gak kaget lah kerja kedai seperti sekarang ini. Teh tarik, teh tarik. Dan susu lor. Bikinnya yuk ditarik-tarik gini lor. Pantes namanya teh tarik. Bisa juga aku bikin teh tarik. Kalau ada modalnya, nanti aku bisa nih, jual teh tarik di kampung. Selain bikin teh tarik, aku juga bantu potong-potong sayuran lor. Prinsipku, soal kerja, aku gak tebang pilih. Semua akan kula koni, termasuk nyuci gelas, piring, dan sendok. Terima kasih. Aku keluarkan semua kehalianku memasak. Siapa tahu, setelah lihat kehalianku memasak, pakcik mengangkatku jadi karyawan tetap. Pakcik minta aku masak mie goreng seafood. Gampang itu sih, pakcik. Pertama, aku tumis bawang putih bersama cumi dan udak. Apinya sampai ke wajan-wajan lor. Aku udah mirip koki profesional, toh. Sekarang, masukkan kol dan juga minyak. Jangan lupa, lor yang sudah dikocok. Tambahkan bumbu, biar makin sedap rasanya. Ini dia lor. Mie goreng seafood ala gundul. Siap untuk didangkan. Di kedai ini juga, ada makanan yang bisa diambil sendiri. Poyoprasmanan. Lor, habis kerja, dari beres-beres, sampai bantuin masak, ternyata di sini karyawan atau orang kerja di sini dapat jatah makan. Tinggal istirahat dimakan dulu, lor. Sarapan. Lumayan lor, dapat makan. Bisa ngirit. Sengaja, aku minta menu makanan yang khas di kucing. Aku dikasih mie kolok. Sekilas, mirip mie ayam, yuk. Aku makan, sih, yuk. Teman-teman, mie kolok ini tetap kita rasanya sama seperti mie ayam, ya. Cuman, bedanya kita rasa mie kolok ini ada manis gurih. Jadi, kayak kolak, ya, manisnya. Kendung manis. Untuk ayamnya sendiri, sih, kalau di Indonesia pakai ayam potongan potongan kecil, ya, kalau di sini ada dagingnya besar-besar. Onon, mie kolok ini dibawa oleh pendatang dari Cina. Dan akhirnya, makanan ini jadi populer di Malaysia. Tunggu, Tunggu. Iya, Pak Cik. Jadi, bijak kamu sudah habis. Ini habis. Ini untuk part-time ini gaji kamu. Gaji part-time kamu untuk... Makasih, Pak Cik. Saya sudah dapat makan. Masih dapat gaji lagi. Terima kasih banyak. Kamu banyak pulang saya. Makasih, Pak Cik. Saya juga sekalian mau pamit nanti. Oh, ya. Oke, baik-baik. Baik-baik. Iya, Pak Cik. Aku tadi kerja part-time dari jam 6.30. Sampai ini jam 10-an, ya. Dapat 50 ringgit. 50 ringgit. Malaysia. Lumayan. Kalau dikalikan 3.500, berarti aku dapat 170 ribu rupiah. Wah, lumayan nih, Kilur. Kerja nggak sampai 4 jam. Dapat segini. Mantep. Ah, cari pengalaman yang lain. Petualanganku di Malaysia belum berakhir, Lulur. Episode berikutnya, aku akan kasih yang lebih spesial untuk kalian. Jangan terlewat, Yulur. Banyak kali duit, ya? Iya. Kan aku kemarin itu cuma pengen jalan-jalan aja, Pak. Tapi kehabisan duit, ya. Tuh, hari ini kerja, Pak.